Saudara, di hari pertama kampanye, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hingga kini masih belum menggelar kampanye perdana. Meski begitu, Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka hari ini terlihat tetap berkantor di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran memilih tetap bekerja seperti biasa. Saat ditanya soal agenda kampanye, ia menyebut masih fokus pada semifinal Piala Dunia U17. Sementara, ketika ditanya agenda kampanye pertama Prabowo, Gibran hanya menjawab, rahasia. Biasa, minggu ini kami fokuskan untuk penjelasan Solo Safari, Balai Kambang, dan persiapan semifinal Piala Dunia U17. Kalau Pak Pratungan, Pak Pratungan hari ini? Rahasia. Mas, kenapa memilih Jabodetabet sebagai lokasi pertama untuk kick off Prabowo, Gibran untuk kampanye, Mas? Ya, kayak gitu nggak perlu ditanyaan. Kita akan sapa, Jurnalis Kompas TV, Nikolus Irawan di Solo, Jawa Tengah. Selamat siang, Nikolus. Nikolus, Wali Kota Solo, Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, belum cuti selama masa kampanye yang sudah dimulai satu hari ini. Apa kegiatannya hari ini? Baik, terima kasih. Selamat siang, Isam. Saat ini saya berada di depan kantor Wali Kota Solo, di kompleks Wali Kota Solo, di sana menjadi tempat berkantornya Wali Kota Solo, yang di Kalu, Jus, Cawapres nomor urut 2, di Jawa Tengah Raka. Dan hari ini, di hari pertama kampanye ini, Gibran mempilih untuk tetap beraktifitas kepercayaan. Seperti biasa, itu artinya dia berkantik kebiasa. Seperti itu. Ya, Nikolus, tadi sebelumnya ada pernyataan juga dari Gibran Raka Buming Raka, dia merahasiakan kegiatan kampanye pasangannya Prabowo Subianto. Kalau dari informasi yang Anda dapat, rekan-rekan wartawan di Solo, apa yang akan dilakukan hari ini, atau hari kedua, atau ketiga kampanye nanti? Saat tadi Gibran datang di Balai Kota, kita sekitar jam 8.45, kami sempat ngobrol wawancara, Gibran mengatakan bahwa hari ini dia hanya mengerjakan tugasnya di Balai Kota, sementara kita di Raka Kota, Apakah Agenda dari Sartes Prabowo, dia mengatakan rahasia seperti itu. Jadi, memang dia akan berkomentar. Oke, terima kasih Jurnalis Kompas TV, Nikolus Irawan. Kami akan nantikan informasi terbaru dari Anda, dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih, Nikolus.